Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Karmila yang spesialis haram di rumah sakit TKU Muhammadiyah Solo Hari ini kami menerangkan mengenai back pain atau menyeri pinggang ya jadi menyeri pinggang itu ada dua, jadi pinggang atas dan pinggang bawah jadi terbaginya dari bawah iga terbawah sampai lipat paha itu adalah pinggang bawah nah, menyeri pinggang bawah ini ada yang spesifik ada yang non-spesifik, yang spesifik itu juga disertai penjalaran, nah ini adalah problem dari sarap atau kita sebut dengan kecepit sarap berdasarkan waktunya ada akut ada kronis, jika kurang dari tiga bulan itu akut, yang kronis lebih dari tiga bulan jadi gejala dari nyeri pinggang bawah tentunya ya nyeri ya nyerinya bisa di sekitar pinggang aja atau nyeri yang disertai penjalaran sesuai dari arah dari sarap yang mencetit jadi misalnya nyerinya hanya di pinggang aja baru aja terjadi itu bisa dari otaknya, bisa dari tulangnya kalau disertai penjalaran penjalarannya bahkan sampai ke kaki ke kaki, salah satu kaki kiri maupun kanan, nah ini sangat khas untuk sarap yang kecepit nah, jika memang harus kita periksa ya jadi hampir semuanya yang nyeri disertai penjalaran itu nggak mesti dia adalah sarap kecepit jadi dari sendi panggul bisa seperti itu dari sendi pasep atau sendi kecil ya sendi kecil tersebutnya itu juga hampir bisa disertai dengan penjalaran jadi tentunya secara spesifik ya kita harus periksa dulu ya kita harus periksa dulu oh ini emang benar-benar salah kecepit nih kemudian selain dari gejala yang dikeluarkan itu kita bisa juga tanya sudah berapa lama terjadinya baru aja atau sudah lama nih lebih dari 3 bulan gitu ya terjadinya atau terjadinya malam hari atau siang hari atau terus-terusan saat berjalan aja munculnya atau saat tidur aja berbaring posisi degek nih sama posisi mungkuk enakan mana itu harus kita tanya terus pekerjaan sehari-hari nih pekerjaan sehari-hari apa ya jadi misalnya sering angkat atau sering angkat-ngangkat sering gendong-gendong ya terus sering misalnya sepir ya sering bawa kendaraan dengan getaran lebih dari 1 jam sering bulat seperti itu itu adalah faktor kita harus mencari faktor pencetus dari low back pain ini ya nah kalau sudah spesifik ini ke arah penjepitan kita harus tahu gradingnya kalau secara penjepit ya ada 4 derajat ya jadi ada derajat 1 2 3 dan 4 yang paling parah ada derajat 4 kalau derajat 1 penjepitannya baru sedikit derajat 2 belum sampai keluar ke ligamennya derajat 3 sudah keluar ke ligamen derajat 4 sudah tumpah semua ini apa apa namanya menjepit full dari sara jadi yang yang rusak adalah tulang lunak diantara tulang belakang selain anamnesis tadi ya gejala-gejalanya kita kadang memerlukan pemeriksaan penunjang jadi misalnya dengan radiologi radiologi roncen polos kemudian untuk gold standard dari gejabit sara adalah MRI nah dari situ kita bisa lakukan ini nih oh ini baru grade 1-2 bu ini kita treatment aja dengan obat-obatan kemudian kita bisa sama dengan bagian rehab medic ya untuk melakukan fisioterapi kalau itu belum berhasil kita bisa melakukan pemeriksaan untuk treatment yang lain jadi misalnya tambahan treatment lain jadi misalnya dengan injeksi ini injeksi dengan guiding USG jadi di pekaus ada jadi mulai dari diagnosi kita sudah bisa menderit pasien dengan full jadi jika dari grade 1-2 kita obat di belum sembuh ya kita lakukan injeksi ya injeksi dengan USG dengan harapannya supaya lebih terarah dan juga lebih komplit penanganannya untuk pasien nah kalau sudah grade 4 gimana nih penanganannya biasanya kita kerjasama dengan bagian bedah surgery ya jadi untuk melakukan tindakan intervensi lebih lanjut ya kalau biasa tetap kita edukasi ya dari kita bahwa kalau sudah grade 4 ini memang kalau untuk injeksi aja kadang sering kambung gitu ya sehingga kalau nyeri tetap tidak tertangani ya bisa kita langsung refer ke bagian bedah untuk surgery-nya kalau memang penerita mengingat USG kayaknya sudah tua dong gak perlu operasi ya udah kita lakukan konservatif ya jadi terapi injeksi kemudian rehab medik ya kita edukasi untuk olahraga berolahraganya seperti berenang yang masal relaksan ya jadi intinya masal relaksan yoga dan sebagainya kita tangani juga dengan dry needling di PKU semua ada kemudian tapping ya kalau itu semua paling gak ya tidak mungkin kalau udah grade 4 memang gak susah ya tapi kalau itu menurunkan nyerinya penerita masih bisa beraktifitas ya sudah itu sudah cukup untuk pasien untuk low back pain ini memang banyak faktor pencetusnya ya jadi terutama memang kerantikitas jadi posisi tiap harinya ya posisi tidur yang salah dan misalnya tidurnya gak di tempat tidur sungai di kursi yang melengpung yang tiap hari seperti itu terus itu trauma sekali ke punggungnya kemudian apa namanya naik motor itu ya naik motor cowok itu ya motor balap itu lebih dari satu jam dan tiap hari berapa kilo tempuh tiap hari akhirnya ya kena back pain juga kemudian sering ngangkat-ngangkat ini memang saya selalu menyarankan kalau udah nyeri karena kejepit ya jangan ngangkat-ngangkat jadi kalau mau sembuh ya aktivitasnya dijaga ya seberapa kilo sudah 3 kilo aja saya kadang tidak menyerangkan sudah tidak ngangkat-ngangkat paling gendong anak ya anak tentunya lebih dari 3 kilo sudah tidak sangat disarankan sebenarnya kalau memang saya sering pergi jauh gimana dok ya saya selalu mengandalkan tetap posisi yang paling enak ya kalau bisa selalu pakai korsetnya ya untuk treatment selalu kita sarankan dengan korset kemudian kalau memang bisa berhenti istirahat istirahat dulu gitu ya jadi nah setelah itu cari tempat kerja yang dekat seperti itu biasanya penderita terus nanti minta saya kadang menyarankan selalu seperti itu kalau enggak ya tidak teratasi dengan baik gitu kalau memang masih laju ya tiap hari berapa kilo tiap hari naik motor cowok itu aduh itu memang bagaimana mau sembuh ya agak susah untuk sembuhnya kemudian lakukan olahraga yang muscle apa ya muscle relaxan jadi seperti olahraganya berenang atau yoga jadi saya tidak menyarankan untuk yang badminton apa fat food sound nanti ketarik lagi ototnya muscle strain lagi ya udah udah disuntik udah membaik olahraga badminton kamu lagi ya ya udah ya akhirnya nyeri lagi seperti itu kemudian juga kalau ngambil barang ya ngambil barang jadi posisi yang meningkatkan tekanan intratekal itu saat dimana membungkuk ini si ruas tulang punggung ini ya kalau ruku beda ya ruku itu kan dia 90 derajat nah ini posisi yang lebih dari 90 derajat membungkuknya nah ini akan meningkatkan tekanan intratekal jadi kalau kita ambil barang ya jongkok dulu ambil kalau kita langsung bungkuk ngambil nah itu akan meningkatkan tekanan intratekal nyeri lagi